Intro Hei yo, selamat datang kembali di channel Matematika Saya Dan Ya, kita akan bahas soal menarik yang seperti ini ya Oke, ini dapat kiriman soal seperti ini Kita langsung saja Coba Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan Ya, seperti ini ya 16 pangkat X tambah 4 pangkat X tambah 1 Per 4 pangkat X tambah 2 pangkat X tambah 1 Sama dengan 8 pangkat X tambah 1 per 65 Ya, seperti ini Oke, ini semuanya ada 16, 4, 4, 2, 8 ya Jadi, ide pertama saya adalah saya coba memisalkan Bilangan berpangkat ini ya Jadi, saya misal A itu sama dengan 2 pangkat X Nah, ini pemisalannya Berarti soal ini kita akan ubah dalam bentuk A ya 2 pangkat X 16 itu 2 pangkat 4 Berarti 16 pangkat X ini akan jadi A pangkat 4 ditambah 4 pangkat X itu adalah A pangkat 2 ditambah 1 Lalu per Ini berarti A pangkat 2 Ditambah A Ditambah 1 Ruas kanan sama dengan A pangkat 3 8 kan, 2 pangkat 3 Ditambah 1 per 65 Oke Setelah bentuk ini Saya akan coba sederhanakan Yang A pangkat 4 tambah A pangkat 2 tambah 1 Supaya bisa dibagi A pangkat 2 tambah A tambah 1 ya Ini harusnya sih bisa dibagi Jadi, kalian bisa Langsung bagi dengan susun panjang Susun ke bawah gitu bisa Di sini saya mau coba Faktorkan yang atas ya Faktorkan A pangkat 4 tambah A pangkat 2 tambah 1 Jadi, saya tulis di sini A pangkat 4 tambah A pangkat 2 tambah 1 Kita coba faktorkan Kita akan coba lengkapkan kuadrat sempurna ya Kita akan coba lengkapkan kuadrat sempurna Oke ya Kalau dia di sini ada 2 A pangkat 2 Kita bisa jadikan dia Kuadrat sempurna yaitu A pangkat 2 ditambah 1 Lalu dikuadratkan A pangkat 2 tambah 1 dikuadratkan Dia hasilnya adalah A pangkat 4 tambah 2 A pangkat 2 tambah 1 Di sini cuma ada A pangkat 2 Berarti kita harus Kurangkan A pangkat 2 Ya, supaya sama seperti yang di atas Oke, setelah ini Kita gunakan Selisih kuadrat ya Ini bentuk kuadrat dikurang bentuk kuadrat Kita bisa jadikan seperti ini A pangkat 2 kurang 1 ditambah A Dikalikan A kuadrat Ditambah 1 Oh, ini tambah 1 Ini tambah ya Ini tambah, berarti ini tambah juga ya Oke Tambah 1 kurang A Jadi 1 plus 1 Selisih kuadrat Oke, ini yang akan kita pakai Kita ubah Pembilang ini menjadi ini ya Berarti Di sini kita akan dapat A pangkat 2 Tambah 1 Tambah A A pangkat 2 Tambah 1 Kurang A Ya Per A pangkat 2 Tambah A Tambah 1 Sama dengan Sebelah kanannya sama A pangkat 3 Tambah 1 Per 65 Oke, jadi kita bisa Sederhanakan ya A pangkat 2 Tambah 1 Tambah A Ini sama dengan bawah Jadi ini bisa kita coret Set Set Habis Oke Sehingga kita dapat Yang ini Sisa Sebelah kirinya adalah A pangkat 2 Tambah 1 Kurang A Sama dengan Sebelah kanannya adalah ini Oke Jadi saya langsung Kita langsung kali silang aja ya Kita bagi langsung ya Berarti saya bisa dapat Oke Saya tulis ke sebelahnya aja Biar Cukup Berarti ini dari sini ke sini A pangkat 3 Tambah 1 Dibagi A pangkat 2 Kurang A Tambah 1 Saya susunnya di seperti ini Itu nanti nilainya adalah 65 Ya Jadi 65 nya ke atas A kwadrat tambah 1 Kurang A nya ke bawah Tapi saya susun A kwadrat kurang A Tambah 1 Seperti ini Nah Bentuk ini Kita bisa ubah lagi nih Jadi A pangkat 3 ini Ternyata bisa kita faktorkan A pangkat 3 ini Bisa kita faktorkan menjadi A tambah 1 Dikalikan dengan A kwadrat Min A tambah 1 Lalu dibagi Ini pemfaktoran pangkat 3 ya A pangkat 2 Min A tambah 1 Ini sama dengan 65 Ini bisa kita cancel Coret lagi Jadi 1 Kita udah hampir selesai nih Berarti A tambah 1 Sama dengan 65 Dari sini kita dapat A sama dengan 64 Oke Tapi belum selesai Yang diinginkan soal adalah Tentukan nilai X Nah A itu kita kembalikan ke pemisalan Jadi saya akan tulis di sebelah sini A tadi adalah 2 pangkat X Berarti 2 pangkat X Itu sama dengan 64 Kita tahu 64 adalah 2 pangkat 6 Dari sini kita dapat X sama dengan 6 Oke Selesai Jadi Kita dapat nih X sama dengan 6 Untuk soal Ini Oke Semoga Bermanfaat Jika ada kesalahan Comment saja di Bagian komentar Jangan lupa di like juga Subscribe bagi yang belum subscribe Dan Sampai jumpa lagi di video Pembahasan yang lain Bye Bye